Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Lusman Abdufam di video ini saya akan membahas untuk harga burung kepodang mulai dari Om Yokan mudah hutan sampai yang jinah dan gacor dan saya juga akan memberikan perbandingannya jika teman-teman memilih salah satunya ya oke langsung aja ya nah saat ini ya harga burung kepodang itu sebenarnya dari Om Yokan sama ya teman-teman mulai dari 2 tahun yang lalu hingga yang sekarang untuk pemilikan mudah hutan yang mahal itu yang berasal kalau di daerah saya yang lokal Jawa teman-teman karena dipercaya kalau burung yang kepodang dari lokal Jawa itu dia memiliki variasi bunyi yang lebih banyak dibandingkan dengan yang dari Sumawa teman-teman tapi kembali lagi ke burungnya ya itu juga istilahnya gak mestilah kembali lagi ke burungnya soalnya ada juga kok burung kepodang lokal ataupun Jawa yang isiannya banyak monoton tapi banyak juga yang Sumawa itu juga banyak isiannya jadi tergantung burungnya ya teman-teman nah langsung aja untuk burung kepodang yang lokal Jawa kisarannya itu 250 hingga 300 ribu teman-teman ada juga yang 350 ribu itu kualitas ombyokannya yang super diantaranya mulus kemudian sudah terindikasi fix jantan kayak gitu nah sedangkan untuk yang burung kepodang ombyokan yang Sumatra ataupun yang ini yang Sumbawa itu kisaran di harga 300 teman-teman ada juga yang 280 300 ribu kalau udah yang rawatan lama biasanya 350 ribu teman-teman nah kembali lagi ke teman-teman mau merawat yang mana ya baik lokal Jawa ataupun lokal sorry yang Sumbawa ya bedanya sih kalau bedanya mencolok banget yang jelas kalau Sumbawa itu bodinya lebih besar dan warna kuningnya juga lebih ngecereng tapi untuk yang Sumbawa itu juga kalau dipilih hara lama sering dikasih makan fur jaring dikasih buah ataupun jangkrit biasanya warnanya juga pudar warnanya bolak atau pudar lah seperti itu kuningnya oke nah sekarang kalau burung di tempat saya yang jinak belum kacor nah kalau di daerah saya sendiri harganya ada yang 450 hingga 500 ribu saya pribadi itu burung kepodang yang koleksi saya satunya itu beli 450 burungnya itu jinak teman-teman tapi waktu itu belinya belum kacor jadi saya beli yang yang penting jinak dulu kalau burung yang jinak itu akan lebih mudah digacorkan dibanding burung yang gilas nah dari pengalaman saya seperti itu selanjutnya untuk burung kepodang yang jinak kemudian gacor nah kalau di tempat saya harganya sih variatif mulai 700 hingga 1 juta ya kalau udah 1 juta biasanya mewah sudah banyak isian ya ada yang full set ya ada yang burung saja seperti itu teman-teman nah bedanya gini kalau kita melihara dari rawatan om yokan teman-teman harus istilahnya itu serius dan juga sabar teman-teman harus serius dan juga sabar dalam memelihara burung kepodang nah saya juga dulu pernah cuman burungnya tak jual semua jujur aja seperti itu teman-teman 2 kali 2 kali om yokan ya yang Sumbawa itu sudah mulai jinak tapi belum bunyi nah kemudian yang lokal Jawa itu dia burungnya giras tapi sudah mau bunyi nah 2-2 nya udah tak jual aja karena waktu itu ada saya minat beli kepodang yang sudah gacor teman-teman dan kebetulan waktu itu harganya gak beda jauh ya gak sampai 2 kali lipat akhirnya saya beli jadi balik lagi teman-teman kalau misalnya kita beli yang katakanlah lokal Jawa ataupun Sumbawa dengan harga 300 ya pasaran 300 ribu dengan spek om yokan seperti itu nah kalau kita beli yang jinak itu harganya 600 kalau kemarin saya beli 450 udah dapat yang jinak atau yang gacoran itu 700 hingga 1 juta teman-teman jadi tinggal pilihan ke teman-teman ya kalau burung kepodang jujur aja susah ya jujur aja pengalaman saya pribadi dan banyak teman-teman yang merawat burung kepodang om yokan itu susah banget dibanding burung-burung lain dibanding dengan cuca hijau ataupun terlecukan pengalaman saya seperti itu burungnya susah dijinakan kalau sudah diterapi lapar atau dimandikan memang awalnya jinak tapi setelah dia kenyang ataupun setelah bulunya kering jika dimandikan uh maka giras lagi teman-teman dan saya juga disini pernah cerita ya ada yang berhasil menjinakkan kepodang om yokan setelah 4 tahun teman-teman bayangkan 4 tahun jadi orangnya sabar banget nah pengalaman saya pribadi dulu yang kepodang jawa dari jawa dari jawa timur itu sudah mau bunyi nah saran buat teman-teman yang mau pelihar kepodang om yokan kalau sudah mau bunyi dalam waktu sebulan dua bulan tiga bulan sudah mau bunyi dirawat lebih baik pertahankan aja lebih baik pertahankan tinggal rawat secara rutin ya tapi memang kebanyakan kalau kepodang om yokan itu gak bisa sampai jinak jinak total ya cuman jinak lalat tapi dia mau gacor yang penting burungnya udah mau bunyi udah seneng banget teman-teman karena yang penting kalau kita lewat di dekatnya ataupun di bawah sangkarnya ya ketika digantung itu burungnya tidak kelabakan itu udah aman jadi kalau udah seperti itu aman tapi kalau belum bunyi dirawat udah lama dan masih giras aduh itu bikin pusing teman-teman bikin pusing dan itu saran saya kalau dipelihara sampai 6 bulanan 6 bulanan belum bunyi sudah teman-teman tuker aja dengan burung ke podang yang lain ya oke tapi banyaknya sih gak sampai itu teman-teman jadi intinya yang suka umyokan ya silahkan ya saya hanya mengedukasi pengalaman saya seperti itu memang harus sabar dan telaten proses penjenakan mungkin bisa ditaruh di tempat yang pendek atau rendah dan juga yang rame lah untuk proses penjenakan yang sederhana apalagi teman-teman pasti punya kerjaan masing-masing seperti itu dan kalau saya perbadi memang berangkat pagi kadang pulang sore udah gak ada waktu untuk penjenakan burung teman-teman jadi akhirnya saya dulu beli yang jinak aja dengan harga 2x4 misalnya saya beli yang 450 kemudian ada yang 800 ribu kayak gitu teman-teman jadi kembali ke selera teman-teman aja sih ya oke berjumpa kembali di video berikutnya jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di komentar ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih